Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakek Indah disini. Oke teman-teman, jadi kali ini kalian akan nonton saya punya video waktu di Yogyakarta. Karena di Indonesia sekarang itu lagi sangat terkenal, semua perempuan tuh kayaknya mau mencoba itu yang namanya Brazilian Vax atau cabu bulu-bulu. Katanya itu paling bagus daripada di cukur-cukur tuh bisa iritasi dan lain-lain. Jadi katanya bagian pencabutan tuh lebih bagus. Jadi saya ini penasaran, makanya saya mencoba itu namanya Brazilian Vax, singkah barang apa itu. Mungkin pertama kali ditemukan di Brazil, jadi mereka kasih nama dia Brazilian Vax. Jadi nanti kalian akan lihat saya waktu dicabut-cabut itu. Jadi nanti kalian akan lihat saya punya ekspresi, kalian tidak usah lihat proses. Kalau kalian lihat proses bisa-bisa nanti kalian tidak makan berhari-hari ya setelah lihat proses. Jadi cuma lihat saya punya ekspresi saja dan habis itu pokoknya nanti kita belanja-belanja. Pokoknya kalian ikuti saya punya aktivitas selama ada di Yogyakarta. Kayaknya saya akan taruh di dalam satu video saja. Semoga kalian menikmati videonya. Selamat menonton! Jadi ini pertama kalinya. Dia pertama kalinya mau waxing bulu-bulu kasi sama tangan. Saya pertama kalinya mau Brazil and waxing. Oh my god, setaku lagi. Sedek-dekan. Ini tadi kita bikin bulu mata. Ini kalian lihat. Kelihatan tidak? Tuh. Tuh usah begini. Jadi dilantikan saja begitu. Oke. Bumpung di sini ya. Jadi kita cobain. Kayaknya sekarang lagi booming gitu cewek-cewek ini. Apalagi kita yang istri-istri kan. Oke. Mari kita laksanakan. Tuh disini nanti tempatnya. Disini nanti alat-alatnya. Oke. Jadi ini untuk apa nih? Ini saya sambil bikin video boleh nggak mbak? Boleh. Tapi saya nggak liat ke bawah kok. Coba jangan kaget ya. Ini hutan rimbun. Kalau saya malah ini tiram. Lihat ya. Jangan nyambut dan segala ini. Kesti nggak bisa video-video dari sini. Tahu saja ayah. Apalagi saya. Aduh. Suntai kalian lihat saya punya ekspresi muka saja. Tidak usah lihat. Ini kakinya setengah saja. Dari setengah atau setengah saja. Di paha juga ini sih sebenarnya. Dia dipis. Iya. Kalau dipis dia tidak. Aduh saya deg-degan mbak. Gimana dong? Tapi nggak sakit banget kan ya mbak ya? Masih bisa ditahan. Masih sakit lahir kan kok kak? Oh iya. Ini udah. Ini lihat malu. Ini saya lagi pikirkan takut sakitnya. Aduh. Apunya nih saya menjauh pindah di mana keluar. Aku lihat apa tutup mata kawan yang kecil. Ini kan segala macam jenis dosa. Tambah bekas kecil lakana ya kan kita terlalu preman tuh. Biasanya yang bujangan apa yang kebanyakan ibu-ibu. Astagfirullah. Kenapa? Tutup mata. Saya yang mau. Kampra. Tante masa takut. Bukan takut. Dek-dekan. Mbak nanti kasih abah-abah ya. Oh my God. Mari sini. Oh my God. Oh Tuhan. Belum apa-apa udah deketan. Ini baru-baru rasa hangat-hangatnya ini. Simulasi siksa neraka. Simulasi siksa neraka. Aduh. Ini yang sudah pernah berhasilian waxing pasti tahu rasanya. Pertama kali kan? Pertama kali lah. Tuhan yang maha kuasa. Aduh. Kaget. Sagi ya? Tidak juga sih. Tapi kaget. Lumayan. Mbak ikat dia di tempat tidur. Pak mbak dia. Tapi langsung kecabut semua itu ya mbak? Iya. Dia penasaran perempuan ini kau juga. Sudah hilang kan? Sudah ada gunung botak di situ. Oh itu lilin ya mbak? Iya. Masaran. Aduh. Kan mau dengar bunyinya dengarkan saja. Bore nanti kalian yang bayangkan. Sabar ya. Ini bulu matanya jadi. Ini bentuk. Oh wow. Gimana? Kaget. Si Anil tinggal tangan. Ini kayak tangan agak sakit ya? Iya kan? Iya kau tangan saja kok begitu. Apalagi saya. Oke ibu-ibu selesai melahirkan gitu kok pemukaan. Tapi agak begini ya kan? Iya agak lebih jahat dari tadi. Auj. Tapi mungkin di tangan kulinya lebih tipis kali ya. Jadi bisa. Uh sakit juga ya. Tapi untungnya gak sakit. Bukan yang kayak sampai gak bisa ditahan sama sekali gitu. Ini kalau ibu-ibu hamil yang baru yang mau lahiran gitu. Apa namanya? Berarti dia gak kesakitan gitu. Saya bayangin aja udah sakit di perut. Oh tapi kalau belum lahiran kan belum kontraksi-kontraksi gitu juga kan ya? Iya. Kirain pas. Buru-buru deh. Ternyata saya baru tahu kalau di Indonesia kalau mau melahirkan itu harus syukuran gitu. Iya. Tapi saya pernah dengar juga sih. Cuma saya pikir dulu itu tidak serius. Ini saya ngobrol biar mengalihkan perhatian. Ini gak apa-apa nih? Iya enggak. Terbicara juga. Karena kan bisa berbicara-bicara setiapnya gitu. Terangkat ya? Oh iya. Sakitnya tuh bikin kaget sebenarnya. Setelah tadi kita sudah cabut-cabutan. Sekarang kita butuh tenaga. Jadi kita sekarang lagi makan di Naskuter. Jadi ini juga salah satu list yang harus saya penuhi ketika datang ke Jogja. Yaitu makan saya punya makanan favorit di Naskuter teman-teman ya. Sebentar saya kasih lihat kalian kenapa sampai saya suka sekali dengan makanan ini. Enak sekali. Pesanan itu sudah datang teman-teman. Ini nasi kuning terenak yang saya pernah makan nih. Lihat. Makanya kita di Jerman juga tuh kita ingat-ingat nasi kuning ini. Ini dia sambil gendong anak juga harus menikmatinya. Depuk abon, depuk ikan, supaya sedap. Nasi kuning itu nasi kuning terenaknya. Menarik sekali ya. Sambal. Belum selesai makan nasi kuning, sudah dibawain pisang ijo. Wuh, mantap betul. Jangan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.